hai 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 Halo guys welcome to channel Ayo Tensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan update-update dan Mimin iklannya jangan di skip bucaya Mimin Oke sebenarnya Mimin udah ngantuk tapi mesti update tapi ya olah nih Mimin mau ngeri next capture yang 111 ya guys nah di episode ini kan si Jisus sama si Baikun lagi ngobrol tuh terus si Baikun ngomong gini kalau Jono itu udah nggak menginginkan kamu lagi gitu terus kata Yizu biasa aja udah selesai ngomongnya gitu doang Yizu percaya Jono nggak mungkin kayak gitu nah terus kata si Baikun bilang gini kalau nggak percaya kamu tanya Jono aja kata Baikun terus Yizu mikir apa benar sih Jono bakal seperti itu terus kata si Baikun ngomong gini yaitu Patriak muda pasti dia bakal berkorban untuk suku katanya terus kata Yizu setelah dipikir-pikir pas dulu menerima si Tengsho juga dia maksa buat terima Tengsho aja apa mungkin dia juga akan maksa buat menerima si Baikun nah pas lagi ngobrol-ngobrol gitu kan si Baikun pengen tangannya Jono itu Yizu tuh eh dateng tuh si Jono sama si Tengsho terus si Tengsho mah udah marah dulu udah udah emosi udah pokoknya terus si Jono kamu mau apa yang sini katanya gitu terus kata si Baikun kamu nggak mungkin kan ngengkarin janji kan udah janji bakal mau nerima dia jadi pasangannya Yizu tinggal bikin acara upacara pernikahannya aja katanya gitu terus terus kata Yizu Hah Jono mau bener-bener bener-bener mau ngejinin dia sama Baikun kata Yizu udah kaget deh disitu oke guys gimana kelanjutannya kalian nonton aja ya Mimin sebelumnya udah ngantuk tapi it's ok lah buat kalian ya guys jangan lupa aku ikan apa yang mimin lakukan Oke mimin mau main game game dulu oke nih yang satu misalnya kamera satu main game matanya udah lima watin apa buat kalian nih Baik merem lagi menurutnya Hizu kamu salah Jono sangat mencintaimu tapi dia juga merupakan patriar muda di suku ini berkorban untuk suku itulah yang harus dilakukan bukan hah Jono memang orang yang sangat bertanggung jawab tapi dia tidak akan pernah langsung berhenti ngomongnya tidak akan pernah mengorbankanmu Yizu itu tidak disebut pengorbanan itu disebut mindungi sama seperti pada saat dia menerima thank you tidak itu tidak mungkin tapi Jono apakah kali ini juga sama tidak kamu tak percaya kepadaku tanyakan sendiri saja kepadanya dan dengarkan jawabannya baik kun apa yang kamu lakukan Jono datang nih sama tensio guys emosi udah tuh ada lagi megang tangannya si Yizu lepaskan lepaskan Yizu kata tensio udah marah banget aku tidak memaksa Yizu Jono kamu akhirnya kembali kata Yizu Yizu seneng banget Jono kembali guys baik kun sangat penuh dengan omong kosong mengatakan kalau kamu mengetujui pernikahan itu Jono langsung bengal nih guys disini dia bingung harus ngomong apa Yizu Jono apakah kamu kemarin si tensio udah pengen ngomong luka-luka itu karena si baik kun nggak jadi dia melihat Yizu kemarin kata Yizu penasaran guys nah kamu tidak berbicara apakah itu benar katanya Jono masih diem aja di mongong harus ngomong apa Yizu aku Jono kamu tidak benar bagaimana kamu bisa menginginkan hal seperti itu dari Yizu dan yang lainnya bagaimana kita akan mengadakan upacara pernikahan secepatnya kamu begitu yakin kamu bahkan belum menemukan tanggal yang bagus bagaimanapun kamu telah setuju untuk membiarkan aku tetap berada di sisi Yizu berada di sisi Yizu tapi Jono nggak boleh menginginkan janji mengandakan upacara pernikahan setuju untuk membiarkan baik kun tetap di sisi Yizu udah udah muter kepalanya itu Jono menyerah padaku dan berjanji untuk menikahi kepalaku sakit kenapa apakah karena ada orang lain lagi di sekitarku dimuter kalanya vertigo kali ini bingung dia guys Yizu mengapa 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 Tensho kaget nih guys Yizu langsung matanya si miss keluar marah dia sampe gengel nih jadi dia penyebabnya bikin Yizu jadi kayak begitu Tensho sama baik kun kaget Yizu Yizu pendeta si abai mengapa Yizu tiba-tiba pingsan bagaimana kondisi Yizu kayak gitu pendeta si abai tolong beritahu kami dengan cepat Yizu Yizu tersimulasi secara mental dan pikirannya terbincang pingsan terjadi setelah kondisi fisikisnya terganggu istirahat lebih banyak itu lebih baik bukan masalah besar kata pedet itunya kabibnya nih guys itu bagus sebenernya apa masalahnya aku pikir penyakit Yizu disebabkan oleh kalian bertiga kalian bertiga bertengkar seperti ini dan membuat kesel dan Yizu jadi pisang apa kata-kataku yang mengguncangnya segitukah dia mencintai Jono aduh iyalah Jono kamu bancingan kencangnya marahnya ke Jono karena dia penyebabnya langsung dah oke guys see you next capture ya guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye bye